Intro Satuan Polisi Pombong Peraja atau Satpol PP Kabupaten Tuban menggelar patroli yang menyasar kawasan wisata pantai salah satunya di pantai desa Sugiwaras, kecamatan Jenu Tuban Pada patroli ini secara tak sengaja, petugas mendapati sepasang pelajar yang tengah asik berduaan di sebuah gubuk yang ada di tepi pantai wisata desa setempat Kedua pelajar tersebut kaget, lantaran saat itu memang kondisi pantai sedang sepi Saat petugas memergoki pasangan itu, keduanya tidak menggunakan seragam sekolah Namun seragam sekolah tersebut dimasukkan di dalam tas sekolah Pasangan yang diamankan adalah SNK, 17 tahun, warga kecamatan Parengan Tuban yang tercatat adalah salah satu siswi madrasa alia di Tuban bersama pasangannya JP, 18 tahun, yang diketahui merupakan tetangganya Setelah dibawa ke kantor Satpol PP, keduanya mengaku sedang bolos sekolah Pihak Satpol PP selanjutnya melakukan pembinaan oleh petugas dan kemudian menyerahkannya kepada pihak sekolah yang bersangkutan Pihak sekolah yang datang ke kantor Satpol PP langsung membawa sepasang muda-mudi itu untuk dilakukan pembinaan bersama orang tua pelajar tersebut Bisa disampaikan hasil patroli pagi ini Tadi kita tertipkan satu pasang statusnya masih belajar Nah itu kita tertipkan di kawasan wisata pantai Cemarai Selanjutnya kita bina di kantor Setelah kita bina kita serahkan ke sekolah Karena masih belajar kita serahkan ke sekolah untuk dibina sekolah Dan nanti biar koordinasi dengan orang tua pelajar tadi Berarti itu bolos sekolah gitu Pak? Iya, keterangan dari yang tadi kita tertipkan Pelajar tadi dia bolos dan lagi senang-senang sama pacaknya Kegiatan patroli ini akan terus dilakukan untuk ciptakan kondisi tuban yang aman dan tentram Bebas tindakan asusila baik di lingkungan masyarakat maupun pariwisata Husni Mubarok, JTV, Tuban